Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita jumpa lagi dengan channel Dugun Mobil Nono di kesempatan kali ini saya akan mengulas perbaikan Penter dari Sidoarjo kali ini yang kita ulas bukanlah keberhasilan tetapi ketidakberhasilan semuanya kita posting ke Youtube ya baik itu yang berhasil ataupun yang tidak berhasil yang berhasil itu juga bisa menginspirasi yang tidak berhasil itu juga bisa menginspirasi jadi kalau ada yang baik kita posting ada yang buruk juga kita tidak tutup-tutupi karena kita juga sama-sama belajar jadi tidak ada yang perlu kita tutup-tutupi mobil ini kronologinya satu tahun yang lalu sebelum puasa itu turun ke sini permasalahannya ya juga sama ngobos nah ini sudah kita perbaiki ganti liner ke semuanya terus ganti seker baru juga ring seker yang baru nah terus ada keluhan lagi dari pemiliknya katanya kok ulinya itu berkurang terus saya suruh pakai dulu ya mungkin itu efek dari baru turun mesin sehingga uli yang ada di cutter itu memang kurang sedikit nanti setelah pergantian uli berikutnya itu nanti akan stabil nah hal tersebut sudah dilaksanakan tapi kenyataannya tetap nambah satu liter jadi dari turun mesin sebelum puasa kemarin sampai saat ini ini sudah nambah dua liter teman-teman jadi hal ini terus diadukan ke saya terus saya suruh bapak kemari untuk diteliti lagi apakah penyebabnya tidak ada yang bocor tidak kelihatan ngobos tetapi ulinya berkurang dan terkadang itu memang mengeluarkan asap yang putih ya pernah itu kata pemiliknya itu dipakai di tol itu mengeluarkan asap putih dan putihnya itu juga lumayan nah akhirnya mobil tersebut kita teliti mulai kita buka dulu katu PCV-nya PCV-nya kita buka dulu kondisinya seperti ini nah kita curiga juga terhadap katu PCV-nya ini karena katu PCV itu kalau bocor itu sebenarnya pada dasarnya katu PCV bocor itu tidak mengurangi uli ya cuma penguapan ulinya itu menjadi tidak ada yang menahan jadi akan bablas ke intake manipul nah tetapi uap uli itu juga tidak akan berlebihan kalau mesin itu normal jadi kalau mesin itu normal uap uli itu tidak akan berlebihan nah ketika mesin ini dibuka kemarin otomatis kan manipulnya akan dibuka lebih dahulu ini ketika dibuka itu ternyata emang benar ya basah semua ya manipulnya itu basah manipulnya itu basah banget seperti ini teman-teman basah banget seperti ini jadi saya merasakan ini kayaknya emang ada bau-bau penguapan uli yang berlebihan nah penguapan uli yang berlebihan itu berasal dari katup PCV tersebut dan ini emang banyak biasanya kan hanya basah ya ini kemarin kok nyembok ini nyembok ya ulinya ya ulinya itu menyembong jadi dibuka ini ini disini nyembok disini banyak terus ini silik klepnya juga sudah kita periksa silik klepnya itu baru ya semua jadi ganti nah kalau sebenarnya kalau ini ada kocak dikit di bagian falof ini sebenarnya enggak apa-apa ya teman-teman ini kan agak emang kocak rite dikit itu enggak apa-apa selagi siliknya masih bisa menahan masih kuat kocak sedikit enggak apa-apa ini emang kocak sedikit tapi saya rasa bukan inilah penyebabnya jadi bukan ini penyebabnya manipul basah ini akibatnya kalau dibuka ini klepnya menjadi basah besedih mencob GDP terima kasih mencobankan sehat dikane dikane membuat mencobankan tidak yang mencobankan 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 teman-tah mencobankan mencobankan dengan mencobankan selamat menikmati 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 dan nomor tiga itu kelihatan baik-baik saja rata jadi kelihatan rata bagus ini oke terus ini sudah kita buka ternyata kok ada aneh ya emang aneh bloknya ini sepertinya ini polesan ya juga tidak rata juga di sebelumnya yang dulu ya mungkin ya jadi sebelum di saya tapi ternyata di saya juga tidak berhasil jadi ini kepaksa kita bawa ke bangka bubur terangganan terus nanti diukur gimana kalau memang sudah terlalu lebar terlalu oval yang tidak bisa dipakai harusnya dibikin liner cor ya untuk biayanya 2,5 nah ini sepertinya ini polesan yang ini tidak kena polesan ke semuanya cuma yang nomor 2,3 kok di linernya kok bagus tapi hampir ke semuanya ini ternyata ini polesan ini tidak kena poles nah ya kelihatan ya nomor 3 juga ini kena poles terus yang ini enggak ini kena poles lagi kelihatannya ini bloknya oval ya kelihatannya kelihatannya ini dari bloknya penyebabnya jadi kemarin itu saya ganti liner itu sebenarnya salah langkah harusnya ini kemarin itu disok langsung ya disok langsung harusnya tapi kemarin tidak ketahuan tidak ketahuan oleh saya jadi ternyata setelah terjadi kegagalan ini baru diketahui permasalahannya harusnya ini dari dulu saya ketahui tapi ya emang enggak tahu kenapa kok bisa seperti ini yang jelas ini besok akan saya konsultasikan pada pemiliknya sebaiknya diganti liner cor saja kayaknya sudah tidak memungkinkan untuk pakai liner yang original kayaknya karena kondisi bloknya kalau kita teliti lagi sudah agak peyang terus biaya penggantian linernya itu biarlah enggak apa-apa itu saya nanti yang akan mengatasinya tapi liner bekasnya ditinggal di sini ya jadi itu besok kepaksa bloknya akan saya repairkan ke bengkai bubut untuk diganti liner yang cor saja lebih aman, lebih presisi, dan lebih yakin teman-teman jadi seperti itu karena kayaknya sudah tidak ada solusi yang lain untuk memperbaikinya karena kondisi bloknya sudah seperti itu dan itu tidak diketahui dari dulu jadi seperti itu tapi yang enggak apa-apa ya yang namanya pengamalaman itu adalah guru yang beragak jadi walaupun ini bongkar dua kali asalkan hasilnya bagus yang kedua itu enggak masalah ya enggak perlu melebar lah dananya jadi dananya enggak perlu dilebarkan tetap anggaran sebelumnya teman-teman oke terima kasih sudah menonton ini sengaja saya posting supaya bisa diberikan pelajaran buat kita semua ini sebenarnya bisa saja saya menyembunyikan hal ini tidak saya post tidak saya posting ke facebook tidak saya posting ke youtube sebenarnya bisa saja nah tapi tidak seperti itu efeknya nanti efeknya nanti akan buruk ya kalau saya tidak terus terang kalau saya menyembunyikan sesuatu nanti kalau kebongkar di bengkel lain semisal mobil ini tidak sukses di bengkel lain itu nanti akan menambah buruk ke semuanya ya jadi makanya setiap kesalahan setiap kebenaran itu lebih baik kita terus terang apa yang menjadi masalah sebenarnya itu apa yang kekurangnya itu dimana sebaiknya kita terus terang agar supaya baik di belakangnya berhubung ini termasuk sejenis salah penanganan atau salah analisa jadi ini kita bikinkan liner sok dengan biaya saya saja jadi supaya perbaikan yang sebelumnya pembelian liner yang sebelumnya itu tidak terbuang percuma semoga nanti setelah ini sudah bisa berhasil dengan baik dibuatkan liner cor yang presisi karena kalau kita periti-periti kondusinya seperti itu tapi untuk memastikannya besok masih akan saya ke bengkel bubut dan suruh saya ukur dan nanti akan dijabarkan atau dijelaskan oleh bengkel bubut selaku yang lebih berpengalaman di bedanya kalau saya tidak punya alat ukurnya jadi hanya bisa menganalisa yang membuktikan nanti adalah pengukuran di sana jadi seperti itu oke teman-teman demikian infonya mobil ini semoga bermanfaat dan bisa menjadikan pelajaran buat kita semua terima kasih semoga sukses selamat menikmati